Halo guys, sekarang saya akan review sebuah Mitsubishi Xpander Flash lift pertama tahun 2021 Nah ini dia kuncinya Dia sudah Smart Key yang tipe Ultimate Nah ini kalau kuncinya dibuka Maksudnya kalau kuncinya terbuka ini Ini ya lampu senjanya nyala Sama spionnya terbuka sendiri Begitu juga lampu senjanya yang di belakang Dia juga nyala nih Sama lampu platomernya juga nih Kalau misalnya di unlock Unlock di kunci Nah ini Xponnya otomatis menutup Nah ini tentunya dia sudah Smart Key Kalau misalnya kita mau buka kuncinya Tinggal di tekan Spionnya otomatis terbuka Kalau mau kunci juga sama Dipencet bagian hitam-hitamnya Asalkan kuncinya harus di dekatin ke pintunya Nah ini dia door trimnya Sayangnya yang flash lift awal-awal ini masih full plastik nih door trimnya Dengan jahitan-jahitan palsu Ini juga kulit-kulitnya palsu nih ya Plastik Di sini juga Ini ada wood panel warna terang Silver Handel krum Di sini ada Tafelder nih ya Tiga buah Sama speaker Ini bahan joknya ini fabric Tapi ini aus banget nih Teksturnya Ini ada pengaturan reclining Adgester Yang model puter Sama sliding di sini Sekarang kita nyalakan mesin Dalam kondisi pintu terbuka Harusin jok remnya dulu ya Baru bisa nyala mesinnya Ini tombol surf shopnya di sini Ini ada logo S-Planternya di head unit Nyalakan lampu utama Lampu kabut depan Dan lampu hazard Buka juga kapasannya Nah ini jendela sudah auto Tapi cuma di sisi driver Buka maupun tutup Ini ada pengunci jendela Pengunci pintu Tapi sayangnya dia belum Auto door lock nih Masih kalah sama Auditornya Sama Rocky yang di PM Ini ada send di spion Spionnya krum Nah ini mesinnya Mesinnya dia 1500 cc 4 silinder Mifak Outputnya 104 PS Torsi 141 Nm Ini ruang mesinnya ini sudah dicat Begitu juga kapasin Sudah dicat dan sudah ada perdamnya Nah ini lampu senjanya LED Ini lampunya sudah LED Lampu utamanya Tapi fog lampnya masih Ada God silver di bawah Nah ini grillnya ini Itu bukan hitam glossy Ini grillnya krum Yang ultimate Cuma ini di sticker warna hitam nih Jadi jadinya ini grillnya Hitam glossy Dan ini velgnya Toton Police Dengan merek ban Dunlock Enasef Profil ban 205 55 R16 16 16 16 Rem depan dia cakram Tapi rem belakang dia Kromol nih ya Ini ada Garisnya di pintunya Ini aslinya krum Cuma ini di Sterin warna hitam Ini lugunya Aslinya krum Cuma ini sudah diganti Warna hitam Nah ini belakangnya Kayak gini Ini lampunya sudah LED Lampu senjanya Tapi lampu remnya Alogen Lampu sen Lampu sen Lampu sen Maksud saya masih Hialogen Mohon maaf Tapi ini lampu mundur Sudah LED Ini Ada wiper belakang Defogger belakang Lampu rem belakang Sama antena yang model Shark Win Ada tulisan expander Ini emblem di qua Ultimate Ada reselektor Giri kanan Sama ada Sensor parkir Ini yang di versi luar Ini Pokele belakang Cuma di versi Indonesia Di sunat Ini ada kenal pot Ada ban serap di bawah Saya nyalakan lampu jauhnya juga Ini lampu jauhnya nih Sudah LED juga Jadi tinggal fog lamp sama lampu sennya aja yang masih halogen Ini dia Disini ada ventilasi AC Lagi-lagi disini ada jahatan palsu nih Gak cuma di door trim jahatan palsunya Disini juga ada jahatan palsu disini Disini ada tombol info untuk MID Ini sasobatan tadi Ini untuk elektrik Tombol untuk elektrik kaca spion Sama tombol untuk melipat spion Kayak gini Disini ada vehicle stability control Sebelahnya tombol kosong Disini ada laci Yang bisa dibuka tutup Ini pedalnya ada dua Karena ini yang transmisi Automatic Nah ini setirnya Dia di kapalang Kayak Mitsubishi Mirat Pengaturan setirnya ini dia Tilt Dan teloskopik Ini setirnya di jahit kulit nih Yang ultimate ini Disini ada Finishing hitam glossy disini Di bagian setirnya Ada airbagnya disini Ini ada tombol setir Buat audio Dan ini untuk Bluetooth telepon nih Maksudnya untuk Membuka telepon Ini untuk menutup telepon Sama ada face comment disini Nah yang khusus ultimate Dia sudah ada cruise control Tapi dia belum ada Adaptive cruise control Ini wiper Sudah ada pengaturan Waktunya nih Pengaturan lampunya Dia belum auto Nah ini dia speedometernya Warna putih nyalanya Dengan Air MID di tengahnya Tapi sayangnya dia Nggak ada Jam digital sama Outset temperatur Trip A Trip A, Trip B Ini Untuk Equal Sama BBM Ini rata-rata Kecepatan ini Kalau aku mau Masuk ke pengaturan Tinggal ditekan ini Ini bahasa bisa diatur Kayak gini Ini untuk Pengingat waktu isi rahat Ini suara lampu Bisa diubah nih Kayak gini Ini Kilometernya Ini buat Pengaturan Tolong redup jahaya Speedometer Kayak gini Nah ini Nah ini dia Head unitnya Monitor Ini merknya Sony Head unitnya Lagunya Pintu perintasan Di Pertamina Itu Di JPL 282 Ini menunya Ini radio Bluetooth Telepon Ada USB port 1 USB port 2 Ini USB port 1 Ini kamera belakang Bisa dinyalakan Ini pengaturan Ini umum Bahasa bisa diatur Tanggal waktu Punya beep Kamera belakang Ini posisi pengode Ini suara Pengaturan suara speaker Ini qualizer Pengaturan posisi speaker Ini ball paper Bisa diganti nih ya Sesuai selera Kayak gini Nah itu Head unitnya Di Kiri kanannya Ada List silver Ini tombol Lazard Ventilasi AC Di sekelilingnya Silver Ini AC nya Ini Ya analog Tapi Walaupun AC nya Analog Dia Arah hembusannya Lengkap nih Sayangnya Yang Facelift Pengaturan Untuk Hembusan kaca depannya Sudah gak ada lagi Bisanya cuma Arah kaki Arah muka Yang facelift Tapi yang facelift Awal-awal ini Yang masih bisa Untuk Kebusan kaca depan Ini fan speed Sama ini untuk suhu Dia gak ada heaternya Ini tombol kosong Ini untuk sirkulasi udara Ini untuk defoker belakang Ini ada laci nih Ini separatornya bisa copet ini Kayak gini Kalau misalnya gak mau dipakai Bisa dilepas pasang Kalau misalnya terpasang Ini bisa buat Taruh kunci Kayak gini Ini tombol kosong Ini yang Tipe support yang Awal-awal launching Ini Jadi port USB Disini Posisinya Ini ada power outlet Ada laci di dalamnya Ini ada laci yang bisa dibuka tutup Kayak gini Nah ini transmisinya Automatic Gear AT Ini ada kamera mundur Ada sensor parkirnya juga Nah ini handbrakenya Ini manual nih Ini gede banget nih handbrakenya Ini ada 2 buah kapolder Ini ada laci yang sangat gede Ini Tepatnya lumayan lebar nih Ada power outlet di dalamnya Ini ada laci lagi nih Bisa dilepas pasang nih Ini penutupnya model yang sliding Nah ini yang Yang facelift awal-awalnya ini Dia belum ada armrestnya Baru di facelift kedua Jadi ini kurang fleksibel nih Kurang PW Ini seatbeltnya belum bisa dinaik turun Ini gak ada pegangan tangan Disini ada pelindung sinar patahari Dengan pengait disini Tapi gak ada cerminnya Cuma ini ada cetakan cerminnya disini Di versi Thailand Ada cerminnya Yang di sisi driver Ini ada lampu Modelnya yang masih base aja nih Belum yang individual Sepian tengah Dainest view Pelindung sinar matahari Podomangeden Depan Dia sudah ada cerminnya Dengan pengait kartu Disini Sini ada laci terbuka Dengan separator Sini ada laci yang tertutup Belum selalu penting dia Nah ini nih Kabel USB port 2 nya Masih terpisah di laci Nah ini di bawahnya Nah ini di bawahnya ada Paci nih ya Nah ini Mungkin Sekini dalemnya Nah ini ada Ini ya Twitter di kiri kanan pilar Kita ke belakang Turti belakang sama ini ya Jetannya Jetan palsu Banyak full plastik Ada Bot panel warna terang Pedal krum Ini ada Etam glusinya tadi Ini ada 3 buah K folder ini Sama speaker Disini ada Kantong penyimpanan Disini Di belakang kursi Traver Sama penumpang depan Nah ini yang Di belakang penumpang depan Dia ada Kantongnya lagi nih 2 Dan ini dashboard depannya Ini tunnelnya Agak lonjol nih ya Ini penggerak Roda depan Disini ada Armrest Yang taliannya Harus ditarik Baru bisa jadi Armrest Ini ada Headrest Oke gini Ini kaki Saya lega nih Begitu juga Kepala saya Lega banget Disini ada Cantilasi AC AC belakang Double blower Ada penggangan tangan Disini juga Ada seatbelt Ada seatbelt Di pelafon ini Ada lampu Oh iya Ini kursi Baris kedua ini Ada isofax-nya nih ya Disini Dulu Baris ketiga nih Sudah Lumayan mentok nih Rotot saya Ini sudah Sudah mau mentok Tapi ini masih ada Space-nya nih Kepala saya Ini ada Cuff holder Penyimpanan Ini ada penyimpanan lagi Di kanan Lengkap dengan Power Outlet Disini Ada pengait Untuk seatbelt Di sini Oh iya Ini ada seatbelt Di Baris ketiga Terus ini ada Tempat longgrak Ini ada Laci nih ya Yang sangat besar Kiri kanan Ada Lacinya lagi Ini kalau Kursinya dilipat Ini rata lantai Jadi bisa Bawa Barang besar Tengok Sekian video saya untuk review sebuah Mitsubishi Xpander Ultimate facelift awal tahun 2021 Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam video ini Sekian terima kasih sudah menonton